Terima kasih telah menonton 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 You are Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih, Pak. Perubahan, ruang ICU di mana? Ruang ICU ada di situ juga. Ibu. Duduk. Ibu. Bapak, Ken. Bapak, kenapa? Kita masuk gaji, ya? Bapak, ceketan dong kuda-kudaannya. Kamu yakin gak mau janterin sama bapak sama ibu ke stasiun? Nanti kalo janterin inggitnya makin susah pergi. Pak, inggit dulu, Pak. Bapak. Duk. Jagoanku sakit, sih. Maaf ya, Ndu. Bapak jadi ngerepotin kamu. Gak apa-apa. Makanya Bapak jangan sakit. Bapak kan masih harus nemenin inggit yang lama. Bapak kan harus nemenin inggit pas bi-sudah. Di hari bahagian inggit, ya kan? Bukan. Bukan itu, Ndu. Hari bahagianya kamu, yang ingin sekali Bapak rasain sebenernya bukan itu, Ndu. Terus apa, Pak? Bapak ingin sekali, Ndu. Bisa ngerasain sama menyaksikan langsung anak Bapak satu-satunya dilamar oleh laki-laki yang terbaik. Iya, nanti ya, Pak. Kan inggit masih kuliah, belum lulus. Mumpung Gusti Allah masih ngasih Bapak umur. Bapak gak yakin bisa ngedampingin kamu dalam waktu yang panjang. Ih, Bapak gak boleh ngomong kayak gitu. Bapak pasti sehat panjang umur. Pasti Bapak bisa nemenin inggit terus. Duk. Kamu jangan marah ya sama Bapak. Bapak udah punya calon suami untuk kamu. Ya, anggap aja. Ini adalah permintaan terakhir Bapak untuk kamu. Bapak udah punya pacar. 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 Jangan panik gitu dong. Ya gimana, aku gak mau panik sih. Bapak aku sumpah deh. Aku tuh kayak... Aduh, dia tuh udah sakit. Kamu kan gak tau keadaan Bapak aku kayak gimana. Iya sayang, aku ngerti. Tapi kan kamu tau aku gak bisa kesana sekarang. Bukan ya aku gak mau. Iya aku juga gak maksa kamu. Maksud aku nanti aja abis ujian kamu kesini nongolin muka aja gitu di depan Bapak aku supaya Bapak aku tenang aja. Bisa kan Tan? Bukan kamu sayang kan sama aku? Iya sayang. Tapi Ngit. Menikah itu persoalan serius. Belum lagi rencanaku untuk ambil spesialis Ngit. Nanti, mikirin nikahnya tuh nanti. Yang aku mau tuh kamu kesini ngeliatin aja ke Bapak aku kalo kita tuh serius gitu. Jadi dia tuh tau kalo kita tuh bakalan nikah gitu aja. Please dong aku butuh support kamu kali ini aja. Sayang. Sekali lagi ya, aku bukannya gak mau. Tapi aku gak bisa ngasih harapan palsu ke Bapak kamu, Ngit. Dan aku gak bisa datang kesana untuk meyakinkan Bapak kamu padahal aku sendiri belum yakin. Aku belum siap, Ngit. Tolonglah. Aku bakal lakuin apa aja tapi... Cuali ini kan? Maaf, Ngit. Aku ngejauhin kamu. Tolong kasih aku waktu. Untuk wujudin impianku. Aku gak boleh gagal, Ngit. Oh, emangnya hubungan aku bakal bikin kamu gagal gitu ya? Hubungan aku bakal ngehambat kamu gitu maksudnya. Loh, kok gitu sih aku gak ngomong gitu. Kan kamu minta aku ketemu sama orang tua kamu kan? Dengan begitu berarti aku harus tunjukin ke mereka kalo aku udah siap. Untuk kejenjang yang lebih serius. Iya kan? Ya mungkin emang kamunya aja kali ya yang gak pernah siap ya. Sekarang aku tanya sekarang sama kamu. Pilih aku atau mimpi kamu? Loh kok pertanyaannya gitu sih, Ngit? Gak ada dong buat aku. Udah jawab aja, jawab. Gak bisa, gak bisa. Aku gak bisa jawab. Git. Git ayolah ngerti jangan kayak anak-anak. Oke. Git. Sekarang aku tau posisi aku dimana buat kamu. Gimana Nduk? Ya udah. Sekarang kamu coba temui calon suami pilihan bapakmu. Gimana nih? Joke? Kako Nduk. Enggit. Eh, Pak Arya. Lagi di sini juga, Pak. Pak Arya mau ketemu siapa, Pak? Ketemu kamu. Hah? Kamu. Gak mungkin saya seores di sini mau janjian sama... Gak mungkin, Pak. Bapak pasti salah orang deh, Pak. Ini pasti... Iya, Pak. Enggit. Bapak. Enggit, Pak. Sambun, Pak. Sudah-sudah. Sudah sampai. Ah, ini senyum-senyum. Mungkin masih terkesima lihat saya. Nanti saya telfon bapak balik. Iya, Pak. Mari... Salam dari bapak. Duduk. Tidak. Sejak kapan Pak Arya tahu soal perjodohan ini? Dua, tiga bulan yang lalu Tiga bulan? Kenapa? Berarti selama di kampus Pak Ria tahu dong mau dijodohin sama saya Pak, saya ini udah punya pacar Duduk? Iya, Pak Ingin, saya tahu kamu sudah punya pacar Kamu tenang aja, saya tidak akan menyentuh kamu kalau kamu tidak mengizinkan Yang akan saya izinkan lah, Pak Dan kalau kamu mau saya merahasiakan ini semua dari kampus Saya bersedia Saya akan bersikap seperti biasa aja di kampus Nanti kalau pacar kamu sudah siap, saya akan mengikhlaskan kamu Kenapa Pak Ria mau melakuin ini? Kalau kamu punya alasan untuk menolak perjodohan ini, saya juga punya alasan untuk menerimanya Saya terima nikah dan kawinnya, Ingin Tasari Binti Wahid Ramono Dengan Mas Kawin seperangkat alam sholat dibayar tunai Awalnya hidup tersebut Bagaimana saksi? Indah seperti ku bayangkan sampai kau datang Mengganggu rasa Dulu tak ada yang salah Dulu tak ada problema Sampai kau datang Merusatnya Aku benci Kepada kamu Tapi hati Memilih cinta Inginnya ku menjauh Menghapus jejakmu Tetapi hidup Malah satukan Aku dan kampu Bahagia Inginnya ku menjauh Inginnya ku menjauh Menghapus jejakmu Tetapi hidup Malah satukan Aku dan kampu Bahagia Malah satukan Masih Kenapa sih? Bisa gak sih ketika majunya di luar kek? Kamu mali kek Ya emang saya ngapain? Kan saya udah bilang Saya gak akan menyentuh kamu Kalau kamu gak izinin Udah tenang aja Udah saya mau tidur Udah tidur Ngintip-ngintip terus Ngapain sih? Astaga apalagi Kamu jangan berisik ya tidurnya Nanti saya gak bisa tidur Tuhan ngintip lagi Tuhan ngintip lagi Tuhan ngintip-ngintip już Terima kasih Ehi, kamu istriku, ayo, ayani aku. Ehi, kamu istriku, ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Aku dan kampu bahagia. Aku dan kampu bahagia. Aku dan kampu bahagia. Sampai kau datang merusaknya. Aku dan kampu bahagia. Aku dan kampu bahagia. Aku dan kampu bahagia. Aku dan kampu bahagia. Aku dan kampu bahagia.